Halo Sobat Pendidikan, hari ini akan dilakukan pemijahan ikan mas. Ini indukan ikan mas betina, jantan ada di lokasi yang terpisah, nanti teman-teman bisa saksikan bagaimana proses pemijahan ikan mas secara lengkap. Oke, peralatan yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pemijahan ikan mas. Kita bisa menggunakan jaring seperti ini, ini jaring ukuran 4x6 meter, dengan kedalaman 1 meter nanti betina dan jantan akan dimasukkan di dalam jaring, kemudian akan diberi kakaban atau ijuk yang nantinya akan dijadikan media untuk ikan mas bertelur. Nah, ini ijuk atau kakaban yang akan kita masukkan di dalam jaring untuk dijadikan media ikan mas untuk betelur. Nanti telur ikan mas akan menempel di ijuk ini, atau dalam bahasa kami menyebutnya gomutu atau lirang. Nah, sebaiknya kita cuci bersih dulu agar supaya tidak ada hama-hama yang akan berpotensi memakan telur atau larva nanti. Nanti kita akan atur sedemikian rupa di dalam jaring tadi. Nah, sepatutnya berikan, kita akan pilih indukan yang sudah siap untuk memijah, seperti ini. Nah, di dalam memijahkan ikan mas, kita harus periksa terlebih dahulu, menentukan betina, apakah memang sudah siap untuk bertelur atau belum. Biasa yang kami lakukan, mengurut bagian perut ikan, seperti ini. Urut dengan perlahan-lahan. Ciri-ciri fisiknya apa gini, sepatutnya ikan? Di bagian kelamin, seperti ini. Jika sudah, di bagian kelamin seperti ini. Jika sudah memerah, itu tandanya ikan mas sudah siap untuk bertelur. Dan jika diurut bagian perut, itu tidak keras. Atau lembek ketika diurut, di bagian perut. Nah, seperti ini, sobat beda ikan. Bagian perut sudah membesar. Tapi sepertinya ini belum terlalu merah. Mungkin baru sedikit telur yang akan dipijahkan. Nah, sepertinya ini sudah siap. Sobat beda ikan bisa lihat. Ini sudah merah bagian kelamin. Ini tandanya, ikan mas ini sudah siap untuk membijak. Dan perutnya terlihat buncit sekali seperti ini, sobat beda ikan. Nah, hidupkan ini sudah ada di dalam jaring. Yang bobotnya 5 kg yang paling besar. Harusnya untuk perbandingan jantan dan betina dalam pemijian ikan mas, bobotnya harus sama. Jadi, jika betina bobotnya 3 kg, berarti jantan yang harus dimasukkan juga harus 3 kg. Tapi dengan jumlah ekor yang lebih banyak. Contohnya begini, jika satu ekor betina bobotnya 3 kg, kita masukkan jantan yang beratnya 3 kg, tapi 3 ekor, masing-masing 1 kg. Ada baiknya kita masukkan jantan lebih banyak. 3 jantan dipijahkan dengan 1 betina. Ini yang jantan. Jadi, kita akan gabungkan dengan betina yang tadi di dalam jaring untuk dipijahkan. Jadi, sobat beda ikan yang mungkin masih bertanya bagaimana cara membedakan ikan mas, jantan, dan betina. Nah, caranya mudah sekali. Jika kita urut bagian kelamin, akan keluar cairan putih. Itu berarti jantan. Jadi, jantan akan mengeluarkan cairan putih atau cairan sperma, sedangkan betina tidak. Jadi, jantan kita akan gabung di jaring ini. Sebaiknya, dalam pemijan kita rangsang dulu betina di dalam jaring ini dengan ambil satu ekor saja untuk diremas agar supaya cairan sperma bisa keluar. Jadi, nantinya cairan sperma ini akan dicium oleh betina dan akan merangsang mereka untuk memijah. Kita tebar jantan yang ukurannya sekitaran 1 kg per ekor, seperti ini. Dengan jumlah ekor yang lebih banyak daripada betina. Ya, seperti ini. Itu sedang dipersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Kami menggunakan bambu. Ini fungsinya untuk pengapung atau membuat muka kaban agar supaya tidak tenggelam agar supaya ikan dengan mudah untuk menempelkan telurnya nanti. Ada hal yang perlu diperhatikan sebuah budi ikan untuk melakukan pemijahan. Sebenarnya, mungkin kita pijahkan ikan emas di bak atau di mana saja yang kita bisa pijahkan harus air yang mengalir. Nanti di pipa itu akan kita masukkan air di dalam jaring ini agar supaya oksigen di dalam jaring ini terpenuhi. Karena dalam proses pemijahan sangat dibutuhkan sekali oksigen atau DO di dalam air untuk proses pemijahan yang sempurna. Nanti telur yang akan dibuahi akan sempurna dibuahi. Dan sebisa mungkin kolam atau bak yang akan kita gunakan untuk memijakan ikan airnya harus bersih atau jernih. Karena kalau airnya keruh nanti akan mengganggu proses pemijahan. Ikan bisa memija di air keruh tapi telur yang dihasilkan banyak yang tidak akan menetas. Itu pengalaman kami. Nah ini kekaban akan diatur sedemikian rupa diatur serapi mungkin agar supaya memudahkan ikan emas untuk memija. Ini sudah selesai. Ini nanti kita akan tunggu sampai besok. Biasanya ikan emas memija di malam hari. Nanti malam hari nanti ikan akan memija dan besoknya kita akan angkat indukan baik betina dan jantan dan akan dikembalikan ke kolam masing-masing dan telur akan kita biarkan di jaring ini. Terima kasih.